Halo teman-teman, balik lagi di perawat ngaskep balik pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung dosis beberapa obat via diantaranya ada OMZ, ada MP, ada Ceftriaxon, Cevotaxim, Ceftazidim, Cevoprazon, Cevazolin, Meropenem, dan Ampicilin dan juga jangan lupa kunjungi blog perawat ngaskep karena disini banyak banget materi keperawatan diantaranya ada askep, SAP, Leaflet, dan materi-materi keperawatan lainnya dan juga tersedia lengkap diagnosa SDKI, SIKI SLKI kalian tinggal cari, tulis diagnosa apa yang kalian mau dan kemudian bisa di-download semoga bermanfaat rumusnya yaitu dosis yang diminta dibagi sediaan obat dikali pengencer kalian juga bisa tonton video-video lainnya tentang cara menghitung dosis obat-obat emergensi kemudian juga obat kemasan ampul dan juga kemasan botol infus pertama yaitu cara menghitung dosis obat omeprazol vial rumusnya dosis yang diminta dibagi sediaan obat dan dikali pengencer sediaan obat omeprazol 1 vial itu adalah 40mg dan ini dari contoh dokter memberikan atis omeprazol IV 20mg jadi berapa mili yang kita harus berikan kepada pasien tersebut oke kita masukkan ke dalam rumus jadi dosis yang dimintai tadi adalah 20mg dan sediaan obat omz 1 vial itu adalah 40mg dan untuk pengencernya itu kita encarkan menggunakan akuades 10cc karena ini pekat ya jadi kita encarkan 10 supaya gak sakir kemudian kita masukkan ke dalam rumus berarti dosis yang diminta 20 dibagi sediaan obat omz 1 vial itu adalah 40 kemudian dikali pengencernya 10cc jadi 20 bagi 40 kemudian dikali 10 hasilnya 5mg jadi omeprazol 1 vial yang sudah kita encarkan 10cc akuades tersebut diambil 5 mili dan kita berikan kepada pasien tersebut untuk lebih memahami begini jadi ketika 1 vial omz isi 40mg tersebut diencerin 10cc berarti dalam 10cc tersebut mengandung 40mg omz tadi kan minta 20mg berarti setengahnya jadi setengah dari 10mg itu adalah 5mg kemudian selanjutnya yaitu cara menghitung dosis metilprednisolon atau MP rumusnya masih sama dan sediaan obat metilprednisolon 1 vial itu adalah 125mg dan ini ada contoh dokter memberikan advis MP 20mg IV oke kita masukkan ke dalam rumus langsung dosis yang diminta itu adalah 20 kemudian sediaan obat MP 1 vial itu adalah 125mg dan untuk pengencernya biasanya dalam 1 kemasan MP itu ada pengencernya sendiri yaitu 2 mili dia dalam bentuk ampul jadi 20 dibagi 125mg dikali 2 hasilnya 0,3 mili atau cc jadi 1 vial yang sudah kita encarkan 2 mili tadi kita ambil 0,3 mili atau cc dan kita berikan pada pasien tersebut misal ada contoh lagi dosis dari dokter yaitu 62,5mg MP IV berapa mili yang kita berikan kepada pasien tersebut jadi 1 vial MP yang sudah kita encarkan 2 mili tadi itu mengandung 125mg MP dan tadi permintaan dokternya 62,5 itu setengahnya dari 125 jadi yang kita ambil itu adalah 1 cc oke lanjut sekarang kita akan membahas tentang cara menghitung dosis beberapa obat antibiotik vial jadi ini ada beberapa obat antibiotik vial diantaranya ada cefotaksim, meropenem, ceftriaxon, ampisilin, cefoprazon, ceftazidin, dan cefazolin dan untuk sediaan obat beberapa obat antibiotik vial ini adalah 1 gram atau 1000mg rumusnya masih sama dosis yang diminta dibagi sediaan obat kemudian dikali pengencer dan ini adalah contoh dokter memberikan advis ceftriaxon 400mg berapa miliknya atau berapa cc yang harus kita berikan kepada pasien tersebut langsung kita masukkan ke dalam rumus saja jadi dosis yang diminta tadi 400mg ya dan sediaan obat ceftri 1 vial itu adalah 1000mg dan pengencernya ini kita biasa pakai aquade 10 cc karena ceftriaxon ini juga pekat dan kalau diinjeksikan sakit jadi kita encirin pakai 10 cc kemudian kita masukkan ke dalam rumus 400 dibagi 1000 kemudian dikali 10 hasilnya 4 mili atau cc untuk lebih mudahnya itu 1 vial kan isinya 1000mg ketika kita encirin menggunakan aquade 10 cc berarti dalam 10 cc tersebut mengandung 1000mg ceftriaxon berarti 1 cc atau 1 milinya itu mengandung 100mg kalau dokter minta 400mg berarti 4 cc ya karena 1 cc nya 100 biasanya untuk anak-anak obat ceftriaxon ini kita masukkan juga atau kita dripkan ke NS 0,9 100mg biar gak terlalu sakit kemudian untuk cara menghitung dosis obat antibiotik yang lain juga sama seperti ini caranya karena sediaan obatnya sama 1 gram atau 1000mg untuk perhatian itu ada ceftazidin ya jadi ceftazidin itu ketika di aplus harus segera diinjeksikan karena kalau tidak bakal menguap dan bakal habis di sepuit kalau tidak langsung diinjeksikan sekian video kali ini semoga bermanfaat dan tonton video lainnya selamat menikmati selamat menikmati